selamat pagi kakak selamat pagi pernah diceritakan di kontennya mas bagus dan mas ayus di lalimantan tv yaitu mbak sulis inilah vlog kegiatanku salam sambang silapurahmi mengabdi untuk negeri berna beronggung kawan-kawan ayo cepet oh iya salim dulu sayang kakak sudah salim teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ini dewa sama kakak sudah persiapan berangkat sekolah kakak etes ini dewa ayo sayang ayo berangkat kerja teman-teman diantar pekak hati-hati rasa ubah kok saya ingin rupanya kunggungan ini ya dadah wadi budi kakak dadah kakak dadah kakak teman-teman terima kasih ini nanti kita berangkat persiapan berangkat ke kantor gue saksikan kegiatan saya pada hari ini teman-teman semoga bauti juga cepet sembuh seperti itu teman-teman ini bauti wongnya di kamar kita lanjut ke gaitan di kantor sehat selalu selamat pagi kakak alhamdulillah teman-teman kita sudah sampai di polsek randu belatung kita menunggu apel pagi seperti itu teman-teman ini ada baru menurunkan kendaraan kecelakaan pelayanan termasuk pelayanan teman-teman selamat pagi Pak Eko masih pukul 8 kurang apelnya nanti jam 8 nanti kita nunggu apel pagi mas doni ternyata mas doni ini selamat pagi ini kita masih menunggu apel ini masih dibersihkan ini sama pak muji ini rekan babin sambung wangan dan gembiungan mau pemilihan kepala desa teman-teman tapi masih bulan bulan Juli tanggalnya belum? tanggal 18 tanggal 18 bang Aris Pak Aris selamat pagi Pak Aris pagi pagi aduh alhamdulillah bang Rudin pagi 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 tanggal 8 tanggal 8 lugi penoplosan penoplosan ya 8 juli 8 juli aduh pas ulang tahun iya ini ini osome sakit ya pak ini osome sakit ini ibu dirumah sakit pak ini buat suaya nanti 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 bersambang borah kalau langsung mulai nah ini orang itu sakit kan ya kak kita NS yang kurang oke teman-teman kita lanjut kegiatan nanti apel bersama di polsek nanti itu gak tau mau sambang apa enggak belum tau nanti pengen mantuk yuk balik tapi ini ada kegiatan ada kegiatan hiburan masyarakat tapi nanti malam barengan aja seperti itu oke teman-teman sehat selalu jaga kesehatan jangan lupa tetap semangat selesai melaksanakan apa teman-teman kita lanjutkan pelayanan di kantor bentar kenapa kenapa mas oh tabrakan orang mana orang karawang oh bersama saudara armada ya sopir ya asli karawang teman-teman ini ada tertimpa musibah kecelakaan lawannya itu apa fiction itu jam jam supu ya mas jam 3 jam 4 3 jam 4 itu beliau dari arah jawa timur dari arah sini menuju ke arah kerawang sana ke barat ya dari lawan arah itu ada pembeda motor fiction itu dua orang itu ke jalur sore masih ini ambil jalur kemungkinan juga kemungkinan yang masih dikat enggak tahu mabuk seperti itu semoga di sini lancar ya mas ya itu apa barang-barangnya sudah diangkut dipindah box rencananya mau dioper ini udah untuk perjalanan berarti belum belum masih nyari oh masih nyari tapi udah telepon sama itu nya udah semoga lancar ini masih juga kernetnya ini ya oke teman-teman itu aja ya sementing di perjalanan hati-hati berdoa dulu masih berdoa ya itu nih ya itu pelan hati-hati hati-hati oke mas sabar-sabar jenengnya musibah kan enggak bisa diminta musibah kan enggak diminta mas ya ya yang kepahak ini baru apa jenengnya secara omong ini kemalangan lah intinya seperti itu disyukuri aja seperti itu ya semoga aja ada jalan keluar yang terbaik seperti itu selamat jalan komen nunggu proses siap monggo teman-teman kita lanjut pelayanan sama mas tejo satu lagi yang terakhir apa hari apes tidak ada yang di kalender mantap kata-kata hari ini teman-teman mas tejo sangat luar biasa bener sekali hari apes tidak ada di kalender oke kita lanjut pelayanan lagi teman-teman ini teman-teman kita sambal silatur robin di depan polsek ini ada ibu-ibu dan kader posyandu melaksanakan timbang badan mbak posyandu nah ini ada makan-makannya seperti ini katanya ini rutinitas seperti ini jadi setelah kegiatan apa itu namanya posyandu itu ada makan-makannya seperti ini iya mbak ya nah kita sekarang sama sama mbak sulis aduh nah ini mbak sulis ini teman-teman ini dahulu kalah ini tinggalnya ini sempat di dalam kanopun telokotuung 5 tahun ya di polindes di polindes ya dulu bidan telokotuung teman-teman dulu bahkan mas bagus itu juga sempat tidur eh mbak ya mbak sulis ini bidan sekarang di kelurahan randu belatung gitu biaya kenang-kenangannya apa ini non telokotuung bidan ini non telokotuung karunong disana pertama awal berkarir berkarir sama-sama belajar dengan masyarakat kalau disini kan saya sudah pilih yang ketiga satu di telokotuung tilang terus randu belatung jadi sudah ada pengalaman sebelumnya paling tidak tapi neng telokotuung itu sering gak terong-ong koyok mencubahin disini kan banyak rumah sakit kan neng neng kan enggak jauh jadi setiap masalah dipecahkan disitu dulu jadi kita harus bisa stay 24 jam siap melayani ya iya baru semua masalah harus bisa penyakit apapun harus serba bisa kalau disini kan sudah ada peskesmas ada PKU juga seperti itu ini yang pernah diceritakan di kontennya mas bagus dan mas ayis di lalimantan tv yaitu mbak Sulis ini dahulu kala belum pernah ketemu malah saya yang pernah ketemu mungkin kan anu beliau kan yuk lihat nganu oke teman-teman subscriber kan yuk kandang iklu mbak Sulis mbak Sulis seperti itu itu aja kawan-kawan ini tadi belum sempet sambang ke desa soal lagi masih pelayanan di polsek randu blakang itu saja teman-teman kegiatan saya pada hari ini terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata maupun salah perbuatan dalam video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya salam sambang selamat roh selamat menikmati